I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Konser Lestik Kejoradi Sukabumi dalam rangka menghadiri acara Grand Launching, sebuah klinik kesehatan dapat dipastikan bakal meriah dan menggemparkan. Jalan Bayangkara No. 218 Cikole Sukabumi telah dipadati oleh warga yang sudah hadir berdesakan ke lokasi itu. Hal ini untuk mengantisipasi macet dan membludaknya para penonton. Warga berdatangan bahkan mulai dari subuh hari, bagaimana kondisi terkini di lokasi acara konser Lestik Kejora di Sukabumi, berikut ulasannya dalam fitur Nick News update kali ini. Antusias warga Sukabumi hari ini dalam menyaksikan acara launching pembukaan klinik kesehatan pertama, mendadak jadi perbincangan publik hari ini. Kenapa tidak? Kehadiran dari Lestik Kejora dalam acara itu adalah salah satu bentuk dukungan dari pedangdut asal Cianjur itu terhadap pentingnya ilmu kesehatan. Lestik Kejora bakal mengisi acara dengan beberapa tembang lagu yang bakal membuat warga Sukabumi terpesona. Situasi terkini di lokasi acara menjelang kehadiran dari Lestik Kejora terpantau ramai. Antusias dari warga masyarakat Sukabumi menantikan kehadiran dari Lestik Kejora ini memang sudah terpantau dan dirasakan semenjak pagi. Warga mulai berdatangan ke lokasi acara untuk mengambil tempat paling awal. Hal ini lantaran menurut sebagian warga masyarakat, mereka takut jika datang siang hari barang sudah pasti akan berada di posisi belakang karena ramainya orang-orang yang hadir. Beberapa persiapan acara dan geladi resik menjelang peresmian itu sudah nampak. Mulai dari tenda hingga papan bunga sudah nampak bertebaran di lokasi acara sehingga menambah kemeriahan acara ini nantinya saat dihadiri oleh Sang Diva Dangdut Indonesia Lestik Kejora. Melalui Kepala Klinik Pratama Dr. Henki Kusuma mengaku sangat bangga bisa melibatkan secara langsung Lestik Kejora dalam acara ini. Dirinya berharap agar nanti Lestik Kejora bisa melakukan sosialisasi bersama dirinya tentang pentingnya kesehatan. Dan semoga dengan kehadiran dari Lestik Kejora ini bisa menjadi magnet tersendiri kepada warga masyarakat sekitar agar bisa bersama-sama membangun kesehatan dimulai dari Klinik Pratama ini. Sampai berita ini diturunkan, remainnya warga yang terus berdatangan masih nampak terpantau di lokasi acara menjelang kedatangan dari Lestik Kejora nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di sisi yang berbeda, Nagita Slavina tak ada henti-hentinya membuat warganet kagum. Kali ini, istri Rafi Ahmad mendapat pujian karena reaksinya ketika baby Leslar putra dari Lestik Kejora dan Rizky Bilar menolak salim kepadanya. Mulanya, gigi tampak sumringah kalau bertemu dengan Lestik Kejora dalam acara mitoni calon anak kedua Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kemarin. Ibu Rayanza Cipung itu langsung memeluk Lestik Kejora dan menggoda baby L. Namun tingkah dari baby Leslar disorot warganet hingga viral di akun TikTok hari ini. Lestik Kejora dan baby Leslar kembali menghebohkan warga TikTok hari ini. Salah satu unggahan baby Leslar ternyata trending satu di TikTok. Hal itu lantaran aksi gemasnya yang bikin penggemar Rafi dan gigi takjub dengan baby Leslar. Bahkan, dalam video itu yang tengah viral, nampak cuplikan dari video gigi bersama baby Leslar saat bersama-sama dengan Lestik Kejora. Salim kata gigi meminta baby Leslar. Salim kepadanya, salim pinta Lestik kepada sang putra. Namun sayang, baby L malah menepis tangan gigi. Ia pun berpaling dan menolak salim kepada gigi. Namun, gigi terus berusaha agar bayi satu tahun tersebut bersedia menyalimi tangannya. Gigi rupanya memiliki cara unik agar baby Leslar mau mencium tangannya. Ia mengepalkan tangannya dan berpura-pura tak bisa dibuka jika baby Leslar tak menciumnya. Benar saja, baby Leslar berhasil terkecoh dengan rayuan gigi dan langsung mencium tangan aktris 35 tahun itu. Tos aja deh, eh nggak bisa lepas sambil mengepalkan tangannya. Kayaknya harus cium dulu deh tangannya biar lepas. Ini kalau dicium bisa lepas tangannya. Cium dulu tangannya cepetan biar lepas. Tuh kan lepas. Bahkan cara gigi itu membuat baby Leslar tak berhenti ingin mencium tangannya. Jadi pengen cium tangan gue mulu deh. Cium dulu tuh lepaskan. Seru gigi. Saat Lesti Kejurah terus membujuk baby Leslar agar mau salim kepada gigi. Ibu Rafathar itu langsung memintanya berhenti. Gigi menganggap baby Leslar sudah salim padanya meski hanya tos dan mencium tangannya. Tadi udah, udah ujar gigi. Respon gigi ketika baby Leslar tak mau salim ini langsung mendapatkan ragam komentar yang positif dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang menyeroti kesabaran dari gigi. Beberapa orang juga berpendapat respon gigi itu sekaligus mendidik baby Leslar soal adab sopan santun. Ragam komentar hari ini yang dicuitkan di berandalaman media sosial membuat warganet ikut memberikan dukungan, doa, hingga saran agar pasangan Leslar selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang maha kuasa. Itulah doa dan harapannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa review Ternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. Sub indo by broth3rmax